Ketika seorang calon menjadi politisi memang wajar kalau dia berada selalu di dekat orang yang mendukung. Tetapi ketika dia telah memenangkan kontestasi politik, dia harus meninggalkan jiwa politisinya. Dan meletakkan pada jiwanya ini yang namanya negarawan. Kalau dia sudah seorang negarawan, dia tidak berpikir lagi ini pendukungnya, ini antipadanya. Tetapi dia berpikir untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang demikian dari hasil Pesta Demokrasi 2046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pertemuan kita ini, saya tak lupa mendoakan kepada Allah SWT, Tuhan Jemaah Esa, agar kita semuanya diberikan keberkahan hidup oleh Allah SWT. Sahabat BN, tercerahkan hingga dukung Anis Oswedan, ex Elik Megawati titik 2. Beliau akan menang di kandang banteng. Berita ini diturunkan wartaekonomi.co.id pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023. Saya bacakan berita ini selanjutnya, sebelum kita bahas lebih jauh. Warta ekonomi Jakarta. Mantan politikus PDI Perjuangan Selamet Sudarso Buka Suara terkait dengan siapa yang akan menjadi jagoannya di Pilpres 2024. Dirinya mengatakan sosok tersebut adalah Anis Maswedan. Mantan menteri pendidikan tersebut menurutnya memiliki rekam jejak yang tak diragukan lagi. Selain itu, kapasitas dari sosok yang digadang-gadang akan menjadi calon presiden tersebut membuktikan kapasitasnya sebagai akademisi maupun sebagai pejabat publik. Anis Maswedan merupakan tokoh intelektual. Ia mempunyai visi besar dan gagasan yang meyakinkan untuk kemajuan dan perubahan Indonesia. Untuk itu, dukungan Laskar Aman Jawa Tengah dan seluruh simpul rawan Anis Maswedan merupakan keputusan yang tepat. Terangnya, Minggu 12 Februari 2023. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Laskar Aman Jawa Tengah ini memberikan dukungan berdasarkan penilaian rasional dan objektif. Pihaknya mengklaim hanya Anis Maswedan yang bisa diyakini membawa keadilan kesejahteraan untuk kebahagiaan seluruh warga Indonesia. Dirinya sadar perjuangan yang dilakukan tidak mudah untuk merebut hati masyarakat Jateng. Terlebih selama ini, stigma Jateng merupakan kandang banteng. Kami siap menangkan Anis di Jateng. Meski ini kandang banteng, tetapi tetap dengan cara kampanye santun sesuai pesan Anis. Hapus stigma politik identitas. Bukti konkret selama jadi gubernur, salah satunya banyak pendirian tempat ibadah non-muslim. Sebagai contoh, Ketua DPP Laskar Aman saja, peragama Katolik jelasnya. Para materi keberhasilan Anis Maswedan dalam memimpin DKI Jakarta selama satu periode menjadi pertimbangan lainnya. Anis nilai berhasil memimpin dengan hati dan memberikan pelayanan yang baik kepada semua warga tanpa membeda-bedakan golongan. Kami meyakini sosok Pak Anis adalah orang yang bisa memimpin bangsa Indonesia. Apalagi kami telah mendapat banyak pencerahan dari Laskar Aman Pusat. Semua upaya akan kami lakukan. Sebelumnya kami juga sudah sosialisasi sampai ke akar rumput. Oleh karenanya, nampak Pak Anis terus mendapat respon positif di kalangan masyarakat Jateng. Ucapnya. Sementara itu, Ketua Umum Laskar Aman Efanus Tau mengatakan deklarasi ini sebagai bentuk keseriusan dan komitmen dukungan kemenangan Anis Boswedan sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Adanya dukungan dari Jateng menjadi bukti bahwa Anis Boswedan bisa diterima dan didukung oleh berbagai kalangan masyarakat. Tak terkecuali di Jateng yang dianggap bukan menjadi basis dukungan Anis Boswedan. Jika selama ini nama Pak Anis Boswedan belum populer, maka deklarasi ini membuktikan bahwa Anis Boswedan ternyata mendapat respon positif. Ini menandakan bahwa Anis Boswedan juga didukung oleh warga bangsa dari berbagai latar belakang profesi. Ungkapnya. Isu Sarah yang selama ini muncul di permukaan menurutnya hanya salah satu upaya untuk menjatuhkan nama Anis Boswedan merupakan sosok yang tepat untuk menjauh kecemasan dan ketakutan masyarakat. Saya orang Flores yang hidup di Jakarta. Kami tak mengalami adanya kebijakan Anis Boswedan yang membeda-bedakan. Kami optimis jika Anis Boswedan memimpin bangsa Indonesia akan lebih baik. Karena Anis Boswedan telah terbukti memberikan rasa keadilan bagi semua warga DKI Jakarta. Sehingga kehidupan masyarakat menjadi rahaman tanpa adanya polarisasi ungkapnya. Berdasarkan pengalamannya hidup di Jakarta, Erfan menilai Anis merupakan tokoh nasionalis religius. Yang menegaskan framing Anis Boswedan yang hanya menguntungkan bagi golongan tertentu adalah sesuatu yang tidak benar. Sahabat BN melihat pemberitaan ini kita jadinya ingin mengatakan Bahwa pemimpin bangsa Indonesia ke depan kita harapkan adalah pemimpin bangsa Yang benar-benar dari mulutnya sampai ke hatinya, sampai ke otaknya, sampai ke perilakunya, sampai ke kebijakannya adalah Apakah dari segi agamanya, dari segi sukunya, dari segi bentuk tubuhnya, dari segi tempat tinggalnya, dari segi pendidikannya, dari segi apa pun juga. Sama perlakuannya, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Itulah pemimpin yang diharapkan oleh bangsa ini ke depan agaknya. Kedepan bangsa Indonesia tentu tidak ingin lagi adanya benturan-benturan antar agama, benturan-benturan antar sesama umat seagama. Seperti benturan antar sesama umat seagama dengan umat seagama lain, rakyat sudah benar-benar tidak ingin lagi itu terjadi ke depan ini. Sebab hal itu akan membuat rakyat gelisah, rakyat resah. Dan kalau rakyat sudah diliputi oleh kegelisahan dan keresahan, dia sulit untuk mencari penghidupannya. Kalau rakyat sudah sulit mencari penghidupan, dia akan sulit untuk sejahtera. Kalau rakyat sudah tidak sejahtera lagi, dapat kita bayangkan akan jadi apa bangsa dan negara ini. Sebab cita-cita kita yang paling besar itu adalah masyarakat adil dan makmur. Makmur itu wujud dari kesejahteraan. Di cita-cita bangsa kita, sesuai dengan cita-cita Pancasila kita adalah rakyat atau masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nasar 45. Ini cita-cita kita. Dan kalau sesama rakyat sudah berbenturan, kalau rakyat sudah gelisah dan resah tiap waktu oleh hal-hal sosial baik dalam skop kecil RT, skop lebih besar lagi RW, lebih besar lagi keluruan atau desa, lebih besar lagi kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan sampai ke atasnya. Waduh, tidak dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi pada rakyat. Karena itu, rakyat memang membutuhkan pemimpin bangsa ke depan ini. Siapapun yang akan memenangkan piperis nanti adalah dia benar-benar punya jiwa, punya pikiran, punya perilaku, punya ucapan, punya kebijakan, dan mempersatukan seluruh rakyat dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Nasar 45. Ini yang diinginkan oleh rakyat. Pada siapakah sekarang rakyat melihat adanya itu? Dan tentu itu yang kita harapkan nanti akan memimpin bangsa ini ke depan. Jangan sampai yang memimpin bangsa ini ke depan orang yang suka mengadu domba sesama umat beragama, sesama umat seagama antara suku yang satu dengan suku yang lain. Dan, sahabat BN, sekali lagi rakyat berharap agar Pesta Demokrasi 2024 nanti benar-benar akan melahirkan pemimpin yang satu kata dengan perbuatannya untuk mengabdi kepada seluruh rakyat tanpa kecuali Apakah rakyat yang memilihnya dulu atau kerakyat yang tidak memilihnya atau kerakyat yang anti dengannya. Sebab ketika seorang calon menjadi politisi memang wajar kalau dia berada selalu di dekat orang yang mendukung. Tetapi ketika dia telah memenangkan kontestasi politik, dia harus meninggalkan jiwa politisinya. Dan meletakkan pada jiwanya ini yang namanya negarawan. Kalau dia sudah seorang negarawan, dia tidak berpikir lagi, ini pendukungnya, ini anti padanya. Tetapi dia berpikir untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang demikian dari hasil Pesta Demokrasi 2024 nanti. Wassalamualaikum Wr. Wb